Intro Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian laksanakan sholat id 1440 Hijriah di Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setibanya di lokasi, Kapolri disambut oleh Kadif Humas Polri, Irjen Pol Muhammad Iqbal serta pejabat Polri lain yang juga turut melaksanakan sholat seperti Waka Polri Komjen Pol Ari Donusukmanto, Irwasum Polri Komjen Pol Mugiarto, Komjen Pol Muhammad Iryawan serta pejabat tinggi Polri lainnya. Setelah melaksanakan sholat, Kapolri yang ditemui oleh media memaparkan situasi keamanan terkini mulai dari pemberitaan terkait aksi teror bom yang baru terjadi di sebuah pos polisi di Jawa Tengah hingga Arus Murik 2019. Secara umum situasi, stabilitas kapolri mas relatif bagus ya selama operasi mantap berata yang dilakukan mulai tanggal berapa? 29 ya 29 sampai dengan hari ini, 29 Mei relatif stabil di Indonesia hanya satu ada kejadian yang menonjol yaitu kasus percobaan bom bunuh diri di Kartasura tapi sudah kita lakukan penyelidikan dan penyidikan kita sudah tahu nama pelakunya di dalam jaringan teror itu ada dua macam ada namanya jaringan, struktur ada yang namanya Loon Wolf Loon Wolf itu artinya dia bekerja sendiri teradikalisasi sendiri mungkin oleh internet ya atau ikut kegiatan-kegiatan umum setelah itu dia terinspirasi sendiri berbayat sendiri melakukan operasi sendiri membuat bom sendiri nah ini yang dalam kasus ini sampai hari ini kesimpulan kita sementara sudah mendekati 90% ya bahwa itu adalah Loon Wolf karena kita sudah lihat dasarnya apa yang pertama tersangka masih hidup jadi kita bisa interview yang bersangkutan kapan dia terpapar paham radikal dia teorisme maksud saya dia dari internet dari sosial media kemudian dia belajar juga di rumahnya ditemukan bahan-bahan pembuatan bom dan alat-alat untuk membuat bom itu dia belajar dari internet melalui handphone kemudian dia membeli juga semua dia beli semua sendiri sudah kita bisa buktikan bahan-bahannya memang mudah dicari kemudian bomnya kita lihat juga tidak sempurna sehingga kalau dia sempurna pasti dia meledak besar ini kan tidak meledak besar kemudian dia terluka masih bisa hidup jadi tidak kalau memang di profesional pasti akan ledakannya akan besar dan kemudian yang bersangkutan bisa hancur badannya pengalaman selama ini begitu kemudian kita lihat dari jaringannya juga tidak ada jaringan yang signifikan meskipun dia pernah mengikuti satu pengajian yang memang di dalam kelompok itu ada kelompok yang pernah terpapar jaringan teorisme tapi sementara kami menyimpulkan bahwa serangan ini adalah serangan lone wolf serangan yang dilakukan sendiri tradikalisasi sendiri membuat bom sendiri mengambil inisiatif sendiri men-survey target sendiri itu pun kita lihat juga dari operasi yang relatif gagal kenapa? karena yang kena dia sendiri itu dia mau nyerang pos polisi tapi meledak di luar pos polisi dari Jakarta Tim Liputan Tri Brata TV Salam Tri Brata selamat menikmati